Assalamualaikum, video kali ini kita mau bahas pensil alis Pipo Queen Pensil alis legendaris ya, dari jaman dahulu kali ini pensil alis gak ada matinya Booming terus, karena memang bagus banget kualitasnya Kita mau bandingkan yang asli dengan yang KW Ini saya beli online ya, yang asli saya beli dengan harga Rp27.000 Yang KW saya beli dengan harga Rp27.000 Jauh ya, bedanya Dari selisih harganya pun udah kelihat, udah ketahuan yang asli dengan yang KW Terus dari variasi warna, kalau yang KW itu cuma ada dua variasi Warnanya coklat sama hitam Kalau yang asli dia ada tiga varian warna, yaitu coklat, coklat tua, dan hitam Ini saya beli dengan warna yang sama ya, supaya gampang membandingkannya Setelah itu dari warna luar begini Kalau kita lihat sekilas itu gak akan kelihatan bedanya Tapi kalau kita lihat detail itu akan kelihatan Yang bawah yang KW ya, yang asli yang atas Yang bawah warnanya lebih gelap, lebih peach gelap Yang atas warnanya lebih terang Lalu dari cetakan logo Cetakan logonya sama-sama warna gold Tapi yang asli warna goldnya lebih ketara, lebih tajam Lebih kelihatan banget goldnya Kalau yang asli yang KW ini warna goldnya Gold sih sama gold, cuma warnanya lebih pudar warna goldnya Dari cetakan ininya Sama persis Ada nama PT-nya Sama alamatnya, sama persis Lalu Dari diameternya Kalau yang asli itu lebih besar Yang asli lebih besar ini Karena kalau kita buka tutupnya Kita masukkan ke yang KW itu Longgar tutupnya Lalu kita ada Perbedaannya juga ada di bagian tutupnya Kalau kita buka Kalau yang asli itu akan menimbulkan suara Ada efek suaranya Tuh Ini yang asli ya Tuh ada suaranya Kalau yang KW itu gak ada suaranya sama sekali Ini tutup yang asli Dimasukin ke yang KW Longgar Dari Warna belakangnya hampir sama ya Ada bedanya sih Sedikit cuma hampir sama Warnanya sama-sama Coklat Tuh Ini yang asli yang atas Yang KW yang bawah Sekarang kita coba Aplikasikan ke kulit Ini yang asli dulu Kita coba Ini yang KW Kalau yang KW Dia agak menimbulkan Apa ya namanya Kayak gumpalan-gumpalan gitu Kayak menggumpal Mungkin kalau di kamera Gak begitu kelihatan Kalau yang asli Dia gak ada gumpalan sama sekali Jadi cocok banget ini untuk Yang belajar baru belajar Make up ini Jadi gak usah Jadi gak usah Susah payah Ini udah bagus Tuh Ini yang Ini yang asli Ini yang KW Oke Terima kasih Sudah nonton videonya Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa